Sebelum tengok ikan, kita tengok dulu kekuatan jejaka-jejaka kimanis Satu lagi, jejaka daripada keningau turut membantu dan kita tengok adakah kita punya sangkar ini menghasilkan hasil yang lumayan yang boleh dibawa untuk anak bini di rumah sebab anak bini di rumah tengah menunggu hasil tangkapan daripada laut semalaman di laut tidak tidur oke, inilah dia win yang berperanan sangat sangat berperanan penting inilah dia tulang belakang bagang dia ada benda ini maka bagang bukan bukanlah bagang tapi tapi oke, inilah dia kayuhan yang terakhir putaran yang terakhir dan kita tengok jaring sudah nampak di permukaan sudah naik dan kita tengok apa yang ada di bawah sana apa hasilnya mungkin tidak ada emas mutiara ataupun ikan oke inilah dia tukang tilik inilah dia kapten oke, inilah dia bagang bagang kebangsaan inilah bagang yang sudah dimerdekakan dan sudah sudah ditawan ditawan oleh si angkol walaupun orang kemanis sudah menawan beribu-ribu kali tapi tetapi kawan sedang menawan dia sekali dalam semur hidup dan mungkin akan mengulanginya tidak tahu bila hanya masa yang akan menentukan tetapi kami tidak akan berkata bahwa ini adalah kali terakhir kami datang di sini sebab tuan rumah begitu baik hati ada PVC dan PVC ini ada ramah tuan rumahnya begitu baik hati dan menjaga kebajikan di dalam di bawah kali dari 15 selamat semalamat kami berada di sini di sini di sini terima kasih terima kasih terima kasih kepada tuan rumah terhadap teman-teman terlekatnya langsung atau punya di sini terlalu tidak terbuka oke jangan lupa terima kasih terima kasih bulan mengembang menyebabkan bilis tidak tertumpu di kawasan lampu tapi dia disebabkan pada malam tadi terang disebabkan oleh bulan maka bilis semua bertaburan di lautan yang luas ini jadi kalau waktu bulan redup itu kan bulan redup gelap kuas hati enjoy oke kuas hati selanjutnya tipenya guys bilis dan akan dipasarkan dan sebenarnya boleh dimakan guys dia sudah diproses sudah dimasak dan tinggal proses yang seterusnya yalah pengeringan dan dibungkuskan dan diantar ke pasaran-pasaran yang sudah bersedia untuk membeli guys biasanya di berhampiran dengan muara bilang adanya ada umbak sedikit oke kita mulai oke guys inilah dia bilis yang daripada bagang tadi dan inilah proses selepas balik daripada bagang proses proses pengeringan berapa lama bang nih berapa lama dia dikeringkan oke bilis ini akan dikeringkan selama lepas itu boleh jual oke ini mengambil masa 5 hingga 6 jam mengikut kepada keadaan cuaca oke selepas dikeringkan selama 6 ataupun 5 jam 5 ataupun 6 jam bilis ini akan sedia untuk dipasarkan guys proses memilih memilih bahkan bilis memilih untuk tengok grade kan gak grade ikut grade dan di packing dan dipasarkan lah inilah proses proses dia guys oke terima kasih ketika menonton muli lah subscribe 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 Terima kasih